Kisah mistis di balik patung McDonald's, cek videonya. Kalian sadar gak, dulu suka ada patung badut yang dipajang di outlet-outlet McDonald's, tapi kok sekarang udah jarang dipajang dan mungkin udah gak ada lagi. Ternyata ada kejadian menyeramkan yang terjadi di balik patung ini. Berawal pada tahun 2005, dimana ada dua orang laki-laki yang sedang mau mencari makan pada tengah malam. Dan kebetulan hanya outlet McBee yang buka, sehingga mereka pergi untuk membeli makanan pada tempat itu. Setelah memberi makanan, mereka berdua duduk dan makan di kursi yang ada patung badut ini. Setelah selesai makan, mereka tiduran di paha patung badut ini sambil bilang, aduh capek banget nih. Dan tiba-tiba kepala patung ini menoleh ke mereka dan mengucapkan, iya saya capek juga. Sontak anak laki-laki ini kaget terkejut dan kena serangan jantung, hingga meninggal di tempat. Saking hebohnya kejadian itu, akhirnya patung badut McBee ini dihilangkan satu persatu. Kalau di tempat kalian masih ada gak patung McDonald kayak gini? Coba komen.